Kasus dua bocah yang diduga tewas akibat dibunuh ibu kandungnya langsung ditangani kepolisian Resor Jember. Guna kepentingan penyelidikan, polisi menutup TKP dengan garis polisi. Hingga Sabtu siang rumah Agus Riyadi di Kelurahan Bintoro, Kejamatan Patrang, Jember, terus didatangi warga menyusul tewasnya tiga penghuni rumah tersebut. Tak hanya warga, sejumlah kerabat penghuni rumah juga mendatangi lokasi tempat ditemukannya jenazah Husnul serta dua anak kandungnya A.V. usia 7 tahun dan L.A. Balita berusia 8 bulan. Perangkat desa juga tampak berada di lokasi untuk menggali informasi, sekaligus mempersiapkan kedatangan jenazah dan proses pemakaman. Selain membawa jasa tiga korban ke rumah sakit untuk diotopsi, petugas juga langsung menutup TKP dengan garis polisi, guna memudahkan proses pengungkapan kasus memilukan tersebut. Warga menduga jika A.V. dan L.A. tewas di tangan ibu kandungnya sendiri, sebab yang bersangkutan mengalami riwayat penyakit depresi. Untuk dari warga itu menyampaikan bahwa kejadiannya karena riwayat kejiwaan dari sang ibu seperti itu, jadi untuk prediksi sementara kita nyatakan bahwa apa yang disampaikan dari Mas Agus selaku suami korban itu betul adanya dengan pernyataan yang disampaikan ke Polsek. Tapi dari kami tetap menunggu hasil yang sebenarnya autopsi bisuk. Usai membunuh dua anaknya, Husnul kemudian nekat mengakhiri hidupnya dan jasad ketiganya ditemukan pada Sabtu Dinihari oleh sang suami yang sehari-harinya berjualan cilok keliling. Dari Patrang, Baron El Sahafi mengabarkan untuk KJTV.